Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunoro Project PT Astra Honda Motor resmi meluncurkan Honda Vario 160 pada hari Rabu 2 Februari 2022 lalu Motor ini menggunakan mesin yang sama dengan Honda PCX 160 Ya, Honda PCX 160 sudah hadir Honda Vario 160 juga sudah, berarti tinggal Honda ADV-nya nih teman-teman Kabar terbarunya nih, Honda ADV juga bakal mengusung mesin seperti Honda Vario 160 dan Honda PCX 160 nih teman-teman Alias menjadi ADV 160 Kira-kira seperti apa spesifikasi dari Honda ADV 160-nya? Skuih tonton videonya sampai habis, supaya tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Melansir dari Great Biker, ada kabar bahwa all new Honda ADV 160 akan diluncurkan pada tahun 2022 ini juga nih guys Memang usia Honda ADV 150 masih terbilang muda, baru 2 tahun, 2 tahun lebih lah setelah pertama kali meluncur di Gias pada tahun 2019 Tapi rumornya Honda ADV terbaru akan mengusung mesin 160 cc Yang sama seperti Honda PCX 160 dan Honda Vario 160 Mesin itu berkapasitas 156,9 cc Atau kalau dibulatkan itu menjadi 160 cc Beda dari mesin sebelumnya Mesin baru 160 cc ini mengusung kode ESP Plus Dengan penambahan jumlah klep Dari 2 klep menjadi 4 klep Kabar terbarunya menyebutkan all new Honda ADV 160 akan mengusung basis mesin yang sama seperti PCX 160 dan Vario 160 nih guys Tapi prediksinya, tampilan secara keseluruhan akan tetap mirip dengan Honda ADV 150 yang dijual saat ini Ada kemungkinan juga Honda ADV 160 bakal mengusung sistem Honda Selectable Torque Q Control Seperti PCX 160 HSTC ini berfungsi untuk membatasi torsi mesin Kalau terdeteksi, adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dan ban belakang Sehingga berpotensi terjadinya ban selip dapat dihindari Saat ini HSTC dapat dijumpai pada model big bike Dan metik premium Honda Seperti Honda CRF 1000L Africa Twin Honda Goldwing CBR 1000RR XADV 750 Forza Dan PCX 160 Fitur HSTC itu dianggap cocok dengan karakter Honda ADV 160 Apalagi Honda ADV 160 mengusung karakter ala serbabisa Untuk menaklukkan berbagai kondisi jalan Selain ADV 160, Honda juga akan meluncurkan all new ADV 350 Honda ADV 350 kabarnya bakal diproduksi di Thailand Skutik ini mengambil basis mesin dari all new Forza 350 ESP Plus Dengan berbagai penyempurnaan dan peningkatan Untuk diketahui, Forza 350 saat ini memang dibuat di Thailand juga ya Oke, so menurut teman-teman gimana? Dengan kehadirannya Akan hadirnya ya Akan hadirnya si Honda ADV 160 ini Silahkan jawab di kolom komentar ya Kalau menurut gue sih, wah oke banget lah pokoknya Walaupun baru sebentar, umurnya baru 2 tahunan Tapi desainnya Kalau bener nggak ada perubahan Sayang banget sih, seharusnya ya ada perubahan minor lah Suh, supaya ada perbedaan gitu Antara yang 150 dan 160 Oke deh, gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan Atau saran buat konten Atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya Di Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax